Intro Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dan Komisi Pemiluhan Umum atau KPURI Menandatangani Nota Kesepahaman terkait dengan sinergisitas laksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 Penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU untuk memastikan seluruh rangkaian dan tahapan pemilu 2024 berjalan aman dan lancar itu berlangsung di kantor KPURI Nota Kesepahaman tersebut, polisi akan melakukan pengamanan serta mengawal mulai dari awal memasuki tahapan pemilu Di antaranya adalah persiapan kebutuhan logistik, pendistribusian, pelaksanaan pencoblosan di tempat pemungutan suara hingga rekapitulasi di tingkat pusat maupun daerah Dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, Sigit menekankan yang paling terpenting dan selalu digelorakannya adalah seluruh elemen masyarakat harus memiliki semangat dan komitmen untuk terus menjaga dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Dengan terjaganya penyelenggaran pemilu yang aman dan damai, Sigit menyebut ke depan diharapkan Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam menciptakan iklim demokrasi yang kondusif Hari ini Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama dengan KPU menandatangani nota kesepahaman kerjasama Dimana tentunya substansi atau esensi dari nota kesepahaman ini adalah bagaimana Polri dan KPU bersinergi untuk melaksanakan khususnya polisi Melaksanakan kegiatan mengamankan, mengawal dan menjaga agar seluruh tahapan pemilu yang tentunya sudah ditentukan oleh KPU dapat berjalan Tentunya dari mulai hal yang bersifat pemutahiran data sampai dengan mempersiapkan alat-alat yang berkait dengan kebutuhan logistik pemilu Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan Tentunya nanti kegiatan Tentunya nanti kegiatan Ingen Kajarta, Yadi Supriyadi melaporkan Tentunya nanti kegiatan Tentunya nanti kegiatan